Halo Youtube, selamat datang di channel Mas Edis Kali ini kita akan menuju ke Gunung Penanggungan atau Gunung Bekel Lewat jalur Ngoro, yaitu lewat Desa Genting, Kejamatan Ngoro, Mojokerto Nah ini depan itu adalah pertigaan kalau ke kanan ke arah Mojosari Yang lurus ke arah Ngoro Industri Jadi ini kita ada di Jalan Raya Japanan Jadi itu nuotok terus aja sampai ketemu sempalan jalan ini Nah di depan itu ada belokan ke kiri Kita langsung belok ke kiri menuju ke arah Candi Jedong Nanti kita ngikuti Google Maps aja sampai masjid yang ada di Desa Genting Gampang kok ngikutinya Nanti masih Darussalam kalau nggak salah Terus nanti kita titip sama warga motornya disitu Jadi seperti apa perjalanan kita kali ini Klik like dan subscribe Terima kasih telah menonton Nah ini pertigaannya Pas sebelum masuk gerbangnya Ngoro Industri Jadi kalau di depan itu Ngoro Industri Nah kita pas satu gang sebelumnya Ngoro Industri Nanti ngikutin jalan ini cari masjid Darussalam Dari jalan ini kita bisa melihat gunung bekel dan gunung penanggungan serta gunung aja mungkur Nah nanti kita masuk ke Gapura sana lurus terus habisnya SD belok kiri kemudian belok kanan mencari rumah warga yang bisa dititipin Oke kita lanjut ke depan Ini saya lewatkan ke Candi Jedong dulu ya Jadi ini sebelah kanan saya adalah Candi Jedong bentuknya kayak Gapura gini Kita tadi dari arah sana Kemudian kalau kita lewat Candi Jedong ini Kalau kata Google Maps Kita masih lurus terus ngikutin jalan depan ini gak belok-belok Nanti sampai di desa terakhir yaitu desa Genting Di depan sini jalannya Makadam Jadi hati-hati jangan banter-banter karena ground jalannya parah banget Ralat ya ternyata Matic gak bisa lewat Itu bahkan motor saya aja gak pake di jagang bisa berdiri karena nyangkut Jadi kita kembali ke bawah tanya sama warung Kalau mau parkir dimana Atau kita harus jalan melewati jalan yang ini mungkin Oke kita turun ke bawah setelah saya membetulkan motor saya yang nyangkut Ini kebetulan saya seorang diri Jadi gak ada yang bantuin Dan baru pertama kali kesini jadi belum tau medan Oke kita kembali ke warung dulu Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini patokan belok kirinya itu Di depan ada TK kemudian belok kiri Kalau lurus kesana ke Candi Jedong yang tadi Ini kita belok kiri mengikuti jalan ini sampai ada masjid Kemudian belok kanan naik ke atas Ini masjidnya kemudian kita belok kanan ke atas sana Nah ini kita udah sampai di Balai Dusun Genting Dan disini adalah makam Sekarang saya mau tanya dulu sama warga Dimana parkir sepeda motor yang bisa diparkir Oke kita udah titipkan di rumah depan Balai Dusun ini Sekarang kita berangkat pas jam 14.30 Lewat jalan sebelah kirinya kuburan ini Terus nanti ngikuti jalan yang ke atas Ini di belakang rumah ini jalannya masih pavingan ini Bismillahirrahmanirrahim 14.30 Berangkat 30 detik kita jalan dari rumah tadi Kita masuk di jalan setapak Nah ini katanya kita belok kanan disini ada rafia ini Naik ke atas Ini ada tandanya KSBN Mbok artinya apa Oke kita naik ke atas Disini gak ada sumber air Jadi pastikan teman-teman kalau nge-camp Bawa persediaan yang cukup Karena kalau saya baca di Google Menuju ke Candi pertama aja Itu Jalannya 5 jam Waktu mereka Nah kita gak tahu Kita menempuh berapa jam hari ini Yang saya Tuju hari ini adalah Gunung bakalnya Jadi nanti Kita di Setelah Candi Pandawa itu Belok kanan ke arah Candi Naga 10 menit Kita jalan Kita Sudah masuk hutan Hutan Mahoni Dan ini kontur tanahnya Sudah mulai Berbatu-batu Beberapa ada yang 45 derajat Beberapa ada yang di bawah 45 derajat Tapi ini masih konsisten naik ke atas terus Ini hutan Mahoni 15 menit kita jalan Kita nyampe di Area yang agak lapang Sana di atas ada batu-batu Sini ada tulisannya Trail Dilarang masuk Kawasan hutan lindung Kecuali petugas Jadi disini gak ada Post perizinannya Ini Bukan Ini disclaimer ya Ini video Bukan untuk mengajak Teman-teman Muncak lewat sini Tapi seandainya teman-teman Kesasar Teman-teman Tahu Kemana Arahnya Tiap Apa namanya Jalan yang ada disini Nah Ini ada Jalan Ada pita Pita warna merah Yang kiri itu ke atas Yang Lurus itu datar Kita Ambil ikut Pita merah ini Disini Suasana Siahdu Apalagi Sore jam 3 Gini nih Sendirian Cuman siahdu Wah ini ada Pitanya Saya sih berharap aja Ini jalannya bener Menuju ke Candi-candi 30 menit pas kita jalan Ini kita bisa melihat Pemandangan kota Muncukerto kayaknya ya Kalau gak Sidoarjo Nah ini kita tadi habis Dari tanjakan 60 derajat Dan di depan juga Masih ada Di bawah Sana Hutan Mahoni Udah selesai Begitu Kita naik tanjakan ini Sekarang Vegetasi hutannya Udah ganti Jadi Hutan Gak tau Namanya saya Ini bukan pohon Mahoni Pokoknya Dari depan masih Tanjakan panjang 60 derajat Oke Kita lanjut lagi Disini Terdapat Beberapa Perjabangan Tapi teman-teman Kalau Gak ngerti jalan Rajin tola tola aja Kayak saya Jadi kita nemu Pita dari rafia Atau pita merah Atau apapun itu Clownya adalah Tetap konsisten Di jalan yang paling besar Atau paling lebar Kalau gak ada Pitanya 40 menit kita jalan Terlihat di depan ini ada Bersimpangan lagi Ada yang dari kanan Dari bawah Dan ini jalurnya Lumayan besar Sepertinya ini Kayak jejak Habis Dipakai trail Nanti Kita Kalau pulang Ini ada Tandanya rafia Jadi Waktu pulang Teman-teman Kalau dari atas Sana Ambil yang ada Rafianya Ke kanan Gak tau Kalau lurus kemana Mungkin ya ketemunya Juga ke bawah juga Atau bisa jadi Ke tempat yang kita pakai Motor tadi Yang kesangkut Oke kita lanjut ke depan Ini udah mulai nanjak lagi Tapi Masih nanjak-nanjak Manja Disini juga ada lagi Perjabatan besar Ada yang ke kanan Dan ada yang lurus Tapi disini udah ada Petunjuarahnya Tembang penanggungan Lurus Mungkin ini Tembus Tembus umpak Walu Satu menit dari Pertigaan tadi Kita Bisa lihat Sini ada tanah lumayan lapang Bisa buat kem atau hemok Dan ada Buduhan kursi dari Batang kayu Oke kita lanjut ke atas Disini kalau dilihat dari kontur tanahnya yang bolong di tengah Sepertinya Ini sering dilalui motor Jadi Agak Berbentuk parit yang di bagian Tengah jalannya ini 50 menit kita jalan Ini ada perjabatan lagi Dua-duanya jalannya besar Tapi Di Sebelah kanan itu Ada rafia Jadi kita Belok yang kanan Bismillah Percoyoy Oh ternyata Tembusnya sama Jadi ini jalan yang ini Yang itu tadi Lurus Memutar Kesini Jadi ini jalan Ditembuskan Di depan ini Jalannya masih Nyaman banget Dari tadi itu Setelah Ada kursi tadi Jalannya Lumayan di bawah 45 derajat Jadi Ini bisa Gaspol jalan disini Gak perlu gigi satu 55 menit kita jalan Dari desa Ini ada pertigaan lagi Ada pitanya Sebelah kiri Kita ambil yang kiri Nah ini ada Perempatan Ada yang lurus Kanan kiri Sepertinya Saya mulai paham Jadi Kita kalau mengikuti Pita ini adalah Jalur yang Tercepat Jalur yang motong Sedangkan Kalau tadi Ini mungkin Tembusan yang ke kanan Ke kiri Jalur yang memutar Ke atas sana Ketemunya disana Karena kalau Saya baca di google Katanya Mau jalur mana aja Tembusnya sama Selama Arahnya ke atas Satu jam Dua puluh menit Kita jalan dari Desa Ini di depan Sudah Kelihatan ada situs Kita lihat Situsnya Wih ini Lapang banget Di depannya Bisa Dibuat Camp jelas Areanya Tanah biasa Jadi Mau tenda Apapun Pasti bisa Berdiri disini Ini namanya Candi Umpak Walu Keren Di google Katanya Sampai sini Sampai sini Perlu Waktu 5 jam Tadi Kita kesini 1 jam 20 menit Kita langsung Ke atas Saja Jalannya Mana ya Wah Ini sampahnya Banyak Besok Kita bawa Turun Ada jalan Ke bawah Terus Ke kanan Sana Coba Kita Explore dulu Sebentar Cari Jalan Barangkali Di belakangnya Sini Ada jalan Ternyata Di belakang Sini Buntu Jadi Kita Benar Tadi Ke bawah Sana Kemudian Lanjut Turun Nyebrang Lipatan Gunung Setelah Dari Umpak Walu Ini Jalannya Mengecil Kemudian Kita Masuk Ke Semak Semak Kaliandra Ini Masih Nanjak Nanjak Manja Jalannya Di Jalur Trabasan Ini Lebat Lebat Jadi Kalau Teman Teman Malam Kayaknya Jalur Tidak Kelihatan Dengan Benar Tapi Harapannya Ada Di Ravia Ini Jadi Kita Ngikuti Aja Kemana Ada Ravia Situ Kita Jalan Ke Gas Kedalam Eko Kedalam Kedalam Kedatas Dan Kita Keluarnya Lewat Sana Jalur Trabasan Ini Kalau Kita Lurus Tadi Lewat Jalan Yang Lebih Gede Kelihatan Lebih Manusiawi Di Depan Saya Ini Juga Ada Jalur Trabasan Lagi Tapi Kita Nyantai Nyantai Jadi Kita Ikut Jalur Yang Lebar Aja Daripada Capek Sampai Puncak Untung Lewat Sini Di Depan Itu Gunung Bekel Kelihatan Berarti Mestinya Habis Ini Adalah Candi Penanggungan Kelihatan Enggak Sih Backlight Ya Pokoknya Di Depan Itu Gunung Bekel Berarti Kalau Gunung Bekel Di Sana Kita Ini Ada Di Lereng Penanggungan Atau Lereng Gajah Mungkur Kurang Kurang Jelas Dilihat Dari Hutan Kita Lurus Dulu Satu Setengah Jam Kita Jalan Nah Ini Gunung Bekelnya Udah Kelihatan Jelas Berarti Kita Mengarah Ke Gunung Penanggungan Gunung Gajah Mungkur Sebelah Kiri Sana Tadi Sempat Kelihatan Berarti Kita Diduga Ada Di Lereng Penanggungan Oke Kita Lanjut Ke Atas Nah Ya Bisa Dipastikan Bahwa Kita Sekarang Adalah Di Lereng Gunung Penanggungan Karena Di Sebelah Kiri Kelihatan Dengan Jelas Gunung Gajah Mungkur Dan Saya Dengar Teriakan Beberapa Orang Dari Dari Mungkin Di Candiwayang Atau Di Situs Situs Lainnya Dari Sini Puncaknya Kelihatan Dekat Sangat Kita Lanjut Ke Atas Ini Sudah Mulai Keluar Hutan Lanjut Lagi 1 jam 45 Menit Sekarang Di Depan Sudah Ganti Semak Semak Bunga Senikir Saya Tingginya 170 Centi Dan Tracking Bull Saya Kalau Saya Arahkan Ke Atas Masih Lebih Tinggi Semak Semak Ini Jalannya Nanjak 45 Derajat Konturnya Masih Tanah Masih Bisa Dipakai Pemanasan Karena Tanjakan Yang Dahsyat Nanti Adalah Tanjakan Dari Atasnya Candi Naga Itu Miringan 60 Derajat Lebih Menuju Ke Puncak Bekel Kita Lanjut Kedepan Di Depan Sini Saya Mendengar Ada Ayam Hutan Lihat Ya Bisi Bisi Aja Ayam Hutan Suaranya Dia Kabur Kebawah Sana Ayam Malah Ada Jalur Kita Tidak Urus Kita Kedepan Dulu Di depan Ini Jalannya Rata Dan Disini Pemandangannya Kita Bisa Melihat Teping Dari Gunung Bekel Bentar Lagi Sunset Dan Ini Ada Jalan Kebawah Ya Ini Adalah Candi Tak Bernama Satu Menit Kita Jalan Dari Candi Tak Bernama Tadi Mestinya Ini Candi Merah Bener Ini Candi Merah Kalau Enggak Salah Ingat Yuk Ini Candi Merah Candi Merah Candi Merah Candi Merah Candi Lemari Wah Disini Anginnya Jos Ini Salah Satu Tempat Camp Favorit Saya Setelah Ini Lihat Ada Akasih Camp Yang Enak Kep Penanggungan Dekat Paling Satu Sampai Dua Jam Kesana Ke Gunung Bakal Juga Dekat Hal Yang Setengah Jam Sampai Satu Jam Kesana Oke Kita Lanjut Di Belakangnya Situ Jalannya Candi Merah Oh Wait Disini Ada Cabang Ke Kiri Disini Ada Cabang Yang Lurus Mungkin Ke Kiri Ini Yang Tembus Jalur Atas Kita Kemarin Di Awal Awal Pertiga Itu Kita Kita Lewatnya Yang Lurus Yang Mengarah Ke Bekel Di mana Tidak ada Rafianya Lagi Lurus Saja Oh Ya Benar Lurus Ini Ada Rafia Agak Jauh Dikit Dari Pertigaan Tadi Setelah Rafia Tadi Kita Nyebrang Aliran Air Yang Dari Batu Ini Kemudian Nanjak Ini Tanjak 40 Sampai 60 Derajat Ke Hutan Yang Udah Mati Menuju Ke Candi Lemari Bismillahirrahmanirrahim Gas Pemanangan Di sebelah Kiri Hutan Mati Dan Puncak Penanggungan Ini Masih Nanjak Terus Kedepan Di Depan Ini Kita Sudah Nemu Tanjakan Lebih Dari 60 Derajat Dari Tangga Tangga Batu Artinya Bentar Lagi Kita Di Candi Lemari Dua Jam Pas Kita Jalan Nggak Kurang Nggak Lebih Kita Nampak Di Candi Lemari Sini Ada Shelter Kita Istirahat Dulu 10 Menit Kemudian Lanjut Lagi Karena Usahakan Istirahat Itu Setiap Dua Jam Sekali Dan Nggak Usah Lama Lama Cukup 10 Menit Sebelah Kanan Ada Bendera Itu Letaknya Candi Naga Sebelah Kiri Punya Penanggungan Dan Disini View Kebelakang Ngoro Industri Ranu Manduro Itu Ranu Manduro Kelihatan Jelas Kalau Dari Sini Kita Lumayan Sampai Sini Kategorinya Menengah Memaksa Saya Harus Minum Setengah Botol Air Satu Setengah Liter Untuk Nyampe Kesini Selama Dua Jam Kita Break Dulu Minum Lanjut Ke atas Sebelum Matahari Terpenam Nggak Jadi Break Cuma Satu Teguk Air Aja Karena Disini Angin Dingin Daripada Kemalaman Disini Menggigil Udah Mending Langsung Aja Jalurnya Ada Di Belakangnya Candi Merah Ini Laut Belakang Di Belakang Candi Merah Ini Kita Masuk Ke Rumput Gajah Ini Jalurnya Ketutup Rumput Gajah Yang Ngering Mestinya Habis Ini Cepat Nyampe Di Candi Yuda Nah Ini Sebelah Kiri Ada Jalan Tak Lihat Kayaknya Menuju ke Atas Tidak 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 Ambil Yang Lurus Tidak 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 Kemalaman Langsung Aja 5 Menit Naik Dari Candi Lemari Di Atas Ada Candi Yuda Langsung Lurus Aja Tidak Perlu Diexplor Karena Videonya Sudah Aja Kemarin Candi Bekal Pia Logo Partiga 2 Menit Dari Candi Yuda Tanya Mbak Di Candi Pandawa Kalau Enggak Salah Candi Yang Kelihatan Dari Candi Naga Kita Lanjut Tane Lewat Belakang Oke Kita Lanjut Ke atas 5 Menit Kita Jalan Dari Candi Pandawa Sekarang Kita Nemu Pertigaan Kalau Kesana Ini Ke Candipura Kalau Kekiri Ke Candi Sinta Kemudian Ke Penanggungan Kalau Ke Kanan Turun Ke Arah Julu Tundo Yang Ke Arah Penanggungan Tidak Perlu Saya Buatkan Vlog Karena Sudah Ada Di Penanggungan Dia Jalutundo Vlog Saya Itu Kalau Naik Dari Atasnya Candi Sinta Lewat Jalur Air Itu Di 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 Candi Candi Lur Jalur Kedung Udi Oke Sekarang Berarti Kita Belok Kanan Nanjak Sekitar 40 Menuju Ke Candi Naga Ini Perempatan Pertigaan Oke Gas Terus Sebelum Maghrib Pertigaan 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 Semua jam 20 Menit Sampai Sini Dari Candi Jedong Laut Genting Lumayan Oke Kita Lanjut Dari Naga Satu Agak Mundur Sedikit Ke Belakang Ke Bablasan Ada Jalan Yang Lebih Enak Dulu Saya Naik Dari Belakang Naga Satu Sekarang Sudah Dibuatkan Jalur Disini Sebelum Candi Naga Satu Kalau Dari Bawah Nih 60 Derajat Kiki Satu Pasti Uyuh Bentar Lagi Panggainnya Dingin Lagi Tuh Bapaknya Juga Mau Kepuncak Tadi Ternyata Hari Ini Ada Acara Yang Diadakan Sama Komunitas Trabas Salas Mojopait Bersih Bersih Candi Yang Ada Disekitar Penanggungan Nah Titik Kumpul Itu Nanti Malam Di Gunung Bekel Menjelang Ke Puncak Jalannya Udah Landai Disini Anginnya Kenceng Banget Nanti Nanti Kalau Di Puncak Berangin Termaksa Video Selanjutnya Sonnya Kami Pakai Dabbing Semakin Dekat Dengan Puncak Ini Sekarang Kita Disemak Semak Dan Bekas Tanaman Kalian Rayang Mati Tar Lagi Puncak Masya Allah Viewnya Gunung Melirang Gunung Arjuno Ciamik Banget Tambah Puncak Pawitra Tuh Depan Pendera Udah Kelihatan Sekarang Lagi Kita Nyampe Jam 17.10 Artinya Kita 2 jam 40 Menit Nyampe Di Puncak Ini Udah Ada Teman Teman Di Atas Ini Adalah View Sekitar Puncak Gunung Bekel Yang Bisa Dipakai Untuk Camping Nah Ini Sudah Satu Malam Saya Lewati Jadi Tadi Malam Ada Angin Kenceng Tiga Tenda Sebelah Sebelah Saya Amrut Tenda Saya Alhamdulillah Masih Pertahan Kalau Mau Lihat Review Tenda Yang Saya Pakai Ada Di Video Selanjutnya Kita Explore Kebelakang Ini Kita Bisa Lihat Luas Banget Yang Bisa Dipakai Camping Tapi Kalau Di Puncak Sini Ini Rasanya Angin Langsung Berhemus Kuat Banget Nah Ada Beberapa Spot Yang Bisa Terlindung Dari Angin Yaitu Teman Teman Lurus Aja Ke Arah Barat Daya Nah Disitu Nanti Ada Jalan Turun Di Bawah Itu Di Dekatnya Mas Mas Itu Di Bawah Nya Lagi Itu Bisa Muat Tiga Sampai Empat Tenda Dum Sampai Kebawah Sampai Mentok Disitu Oke Terima kasih Telah Menonton Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nantikan Video Dari Kami Selanjutnya Tiga 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 selamat menikmati